Sebelum adanya pandemi, seluruh kegiatan sekolah kami lakukan secara langsung. Mulai dari kegiatan belajar-mengajar, urusan administrasi, hingga rapat koordinasi. Namun ketika pandemi, kami mengalami banyak kesulitan. Karena adaptasi dari luring ke daring tidaklah mudah. Perubahan yang begitu cepat membuat persiapan kami kurang matang. Kami menggunakan teknologi yang kurang tepat guna, sehingga kegiatan yang kami lakukan tidak efektif dan efisien, terutama pada kegiatan belajar-mengajar. Kemudian hadirlah kelas pintar. Masalah-masalah yang sebelumnya kami hadapi dapat teratasi dengan penggunaan kelas pintar dalam seluruh kegiatan di sekolah sehari-hari. Penggunaannya mudah. Segala kegiatan berjalan lebih efisien, mulai dari penyelenggaraan kegiatan belajar, urusan administrasi, hingga rapat koordinasi. Kemudahan ini pun tidak hanya dirasakan oleh kami, para guru sekolah, tapi juga murid-murid yang belajar di rumah, serta orang tua yang mendamping. Dan setelah hampir selama dua tahun menjalani pembelajaran jarak jauh ini, kami telah terbiasa dalam menggunakan teknologi dari kelas pintar di segala kegiatan yang kami lakukan. Menyelenggarakan kegiatan belajar jadi semakin mudah. Guru-guru bisa mengajar secara online, baik langsung ataupun melalui video rekaman. Materi pelajaran yang disediakan kelas pintar sangat beragam, dan semuanya sesuai dengan kurikulum nasional yang berlaku. Pemberian tugas, PR, hingga proyek pun tak ada kendala. Semuanya bisa kami lakukan dalam satu platform yang disediakan kelas pintar. Bahkan, untuk melaksanakan ujian, kami pun sangat terbantu. Bang soalnya lengkap, dengan bobot soal yang beragam. Urusan pengawasan pun tidak jadi masalah, karena ada fitur monitor yang memudahkan para guru untuk mengawasi ujian yang dilakukan secara online tersebut. Dan untuk urusan administrasi, sekolah pun sudah dipasilitasi pada platform kelas pintar. Segala dokumentasi terkait administrasi, jadi semakin mudah untuk dikelola, dan hubungan dengan orang tua pun terjalin dengan baik dan lancar. Kini kami telah berpindah dari pembelajaran jarak jauh menjadi pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran gabungan, di mana pembelajaran diikuti secara langsung oleh sebagian murid yang datang ke sekolah dan juga diikuti oleh sebagian murid lain yang berada di rumah. Semua dilakukan secara bersamaan. Kami pun kembali beradaptasi untuk mengintegrasikan pembelajaran di sekolah dan di rumah, mulai dari materi pembelajaran, tugas, dan komunikasi dengan para murid. Bagaimanapun juga, kami berupaya agar semua murid mendapatkan hal yang sama meski berada di tempat yang berbeda. Dan tentu saja, Kelas Pintar sangat membantu kami beradaptasi dalam menyelenggarakan pembelajaran gabungan ini. Meski murid mengikuti kegiatan belajar dari dua tempat yang berbeda, tetapi segala materi, tugas, PR, dan proyek ada di dalam platform yang sama yaitu Kelas Pintar. Semuanya jadi lebih terorganisir. Bahkan pelaksanaan ujian sangat terbantu dan dimudahkan oleh Kelas Pintar, karena guru dapat memonitor seluruh layar murid melalui satu layar saja. Kami berharap, kegiatan belajar-mengajar dapat kembali dilakukan secara tatap muka oleh seluruh murid. Dan untuk mempersiapkan itu semua, tentu dibutuhkan penyesuaian kembali, baik itu dari pihak sekolah, guru, murid, maupun orang tua. Penggunaan Kelas Pintar tentu menjadi elemen penting bagi kami, karena pada dasarnya kami dan seluruh stakeholder sekolah sudah bertransformasi menjadi sekolah berbasis teknologi. Sebuah kondisi yang mungkin belum pernah kami pikirkan sebelum adanya pandemi. Berbagai kemudahan kami rasakan, mulai dari kegiatan belajar-mengajar, urusan administrasi, hingga pengelolaan laporan menjadi lebih praktis. Kami percaya, murid dan orang tua pun telah nyaman dalam menggunakan Kelas Pintar untuk mendukung proses pembelajaran di masa sekarang dan masa yang akan datang. Awal pembelajaran jarak jauh, aku sempat kebingungan karena media yang digunakan cukup banyak. Seperti tugas menggunakan platform A, kemudian untuk ujian pakai platform B, dan sebagainya. Tapi, setelah menggunakan Kelas Pintar, belajar jadi lebih mudah dan praktis. Belajarnya bisa pakai smartphone, tablet, ataupun laptop. Materi pelajarannya juga beragam dan dikemas secara menarik. Latihan soalnya juga lengkap. Ujian pun nggak perlu berpindah ke platform lain, karena semuanya dilakukan di Kelas Pintar. Dengan Kelas Pintar, aku juga bisa terhubung dengan guru dan juga teman-teman. Dan kemudahan ini juga aku rasakan ketika mengikuti pembelajaran gabungan. Meski masa sekolahnya masih secara bergantian, aku tetap bisa terhubung dengan teman-teman. Selain itu, dengan Kelas Pintar, aku bisa belajar tambahan secara online dengan cara yang seru dan menggunakan bersama guru dari Kelas Pintar. Lewat belajar online secara langsung ini, aku nggak cuma mendengarkan penjelasan guru ahli, tapi juga bisa bertanya secara langsung menggunakan fitur-fitur yang menarik. Aku juga bisa mendapatkan penjelasan yang super lengkap dan jelas dari guru ahli untuk soal-soal yang belum aku pahami dengan fitur tanya dari Kelas Pintar. Belajar tambahan dengan Kelas Pintar sangat membantu aku untuk makin paham pelajaran dan siap untuk mulai prosesi di sekolah. Waktu anak saya mulai belajar secara jarak jauh, saya sempat kebingungan dalam mendampingi karena harus mempelajari banyak aplikasi yang digunakan. Tapi kemudian, sekolah anak saya menggunakan Kelas Pintar sebagai aplikasi belajar. Untuk memahami penggunaan Kelas Pintar tidak butuh waktu lama. Bahkan ketika saya tidak bisa mendampingi setiap saat, saya dapat memantau pembelajaran anak dengan mudah. Laporan perkembangan belajar anak pun sangat konferensif, sehingga saya jadi semakin paham dengan perkembangan dan kemampuan belajar anak. Selain itu, Kelas Pintar juga menjadi aplikasi untuk segala urusan adminitasi sekolah. Mulai dari pembayaran uang sekolah setiap bulan, hingga pembayaran biaya kegiatan lainnya dapat dilakukan di Kelas Pintar. Dan saya pun berharap pembelajaran menggunakan Kelas Pintar ini terus berlangsung meskipun nanti anak-anak sudah kembali ke sekolah. Karena memang sudah terbukti, solusi berbasis teknologi dari Kelas Pintar sangat membantu baik bagi sekolah, anak, dan orang tua. Pada saat pembelajaran memasuki masa pandemi, kami berusaha untuk menyampaikan pembelajaran menjadi lebih baik dan hak anak-anak untuk mendapatkan pembelajaran tetap tersampaikan. Banyak materi-materi pembelajaran secara digital yang kami coba sampaikan kepada teman-teman pengajar, guru, dan lain sebagainya. Namun setelah PT MT, masa di mana mulai berangsur pandemi, mulai melandai, kemudian juga masih diiringi dengan pembelajaran jarak jauh. Dua pembelajaran yang dilaksanakan secara berbarengan. Kami menggunakan beberapa platform. Namun ketika kami menemukan aplikasi Kelas Pintar, ini sangat terbantu sekali. Guru-guru sangat terbantu, juga anak-anak murid pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Kedepannya, kami berusaha untuk tetap melaksanakan pembelajaran, baik itu secara luring maupun daring. Untuk aplikasi Kelas Pintar ini merupakan aplikasi yang cukup ideal, bahkan anak-anak sangat menyenangi. Aplikasi ini, maka kami mungkin akan terus menggunakan aplikasi Kelas Pintar ini.